Ini dia ceritanya, Rusa berwarna sembilan. Cerita ini diambil dari seri Dharma Master Cheng Yan. Cerita ini diilustrasikan oleh Lin Chien Roux dan diterjemahkan oleh Diana Su serta Susi Grace Subyono. Buku ini diterbitkan oleh PT. Cing Se Mustika Abadi Indonesia. Wah, ini mungkin ya Rusa yang berwarna sembilan. Seru sekali. Nah, di hutan di sebuah pegunungan ada sebuah Rusa yang berwarna sembilan. Dan Rusa ini sangat indah. Kulitnya, bulunya, bentuk tubuhnya bercahaya dan mengeluarkan warna. Rusa yang indah itu disebut juga sebagai Raja Rusa. Nah, suatu hari Raja Rusa melihat ada seseorang yang terbawa arus. Aduh, dia pasti akan tenggelam sebentar lagi kalau tidak ada yang menolongnya. Tuh, lihat hanya tangannya yang menggapai-gapai. Baiklah, aku harus segera menolongnya. Nah, Raja Rusa pun segera melompat ke dalam air dan dia berkata kepada orang itu. Ayo, segera pegang tandukku. Aku akan menyelamatkan engkau. Wah, ada Rusa yang bisa berbicara. Orang ini pun kaget. Tapi, karena ia ingin menyelamatkan dirinya dan tidak mau tenggelam, ia segera memegang tanduk Rusa itu. Dengan sekuat tenaga, Raja Rusa membawa orang itu ke tepian dan akhirnya dia selamat. Nah, orang itu pun berterima kasih kepada Raja Rusa. Wah, terima kasih banyak. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Baiklah, sebagai tanda balas budi, aku akan memelihara engkau seumur hidupku. Wah, tapi Raja Rusa ternyata memiliki permintaan lain. Permintaannya sangat sederhana. Oh, engkau tidak perlu memeliharaku seumur hidup. Cukup satu hal sederhana yang ku minta daripadamu. Yaitu, jangan pernah memberitahukan keberadaanku kepada siapa saja. Itu saja permintaanku. Bagaimana? Apakah engkau sanggup? Baiklah, kalau begitu aku bersumpah, aku tidak akan memberitahukan siapapun. Terima kasih ya. Begitu kata orang tersebut. Maka dia pun segera melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan hutan itu. Nah, di suatu malam, permaisuri di kerajaan daerah termasuk di daerah pegunungan yang ada rusanya itu, bermimpi ada seekor rusanya berwarna sembilan yang sangat indah di dalam area kerajaannya. Maka karena sangat terkesan dengan mimpinya, permaisuri berkata kepada raja, Raja, aku tidak dapat tidur. Raja, aku terus menerus mengingat bahwa rusa itu sangat indah dan aku ingin memilikinya. Wah, apakah benar ada rusa berwarna sembilan? Raja pun segera memasang sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan di mana rusa berwarna sembilan akan mendapatkan hadiah besar dari raja. Orang-orang pun mencari tahu, Ah, yang benar saja. Masa ada rusa berwarna sembilan? Iya, yang benar saja. Tapi, dibalik semua orang-orang yang ribut tadi, ada seseorang yang merasa sangat gembira. Hmm, aku tahu di mana rusa itu. Kalau aku memberitahukannya kepada raja, aku akan mendapat hadiah yang besar. Ah, aku akan memberitahu raja. Ya, sepertinya dia berpikir begitu ya. Benar saja, dia pun menghadap raja. Dan dia mengatakan semua hal yang dia ketahui tentang raja rusa itu. Maka, raja membawa para prajuritnya untuk menangkap rusa tersebut. Nah, baru saja prajurit-prajurit raja masuk ke dalam hutan, mereka telah melihat benar itu ada rusa berwarna sembilan. Wah, rusa itu sedang tertidur. Aduh, bagaimana ini? Burung-burung melihat bahwa prajurit-prajurit itu mengancam keberadaan sang rusa. Maka, burung-burung itu segera membangunkan sang rusa. Mereka pun mematuk-matuk sang rusa supaya sang rusa segera bangun. Wah, tapi ternyata terlambat. Lihat, para prajurit sudah memasang anak panah dan mereka siap untuk menyerang sang rusa. Wah, bagaimana ini? Tapi sang rusa tidak kehabisan akal. Tunggu dulu, katanya. Maka, raja terkejut. Loh, bagaimana mungkin si ekor rusa bisa berkata-kata? Maka, dia pun mendengarkan apa kata raja rusa berikutnya. Tunggu dulu, beri aku kesempatan untuk mengatakan sesuatu. Baiklah, silakan rusa. Dia pun berkata, dunia hewan begitu polos. Mengapa dunia manusia penuh dengan hal curang? Wah, aku jadi bersedih. Mengapa kamu mengatakan begitu rusa? Raja penasaran. Mengapa rusa berkata demikian? Lalu, rusa menceritakan bahwa dia pernah menyelamatkan seseorang tanpa meminta imbalan. Dia pun meminta satu hal saja yang sangat sederhana kepada orang tersebut. Yaitu, supaya tidak memberitahukan keberadaannya kepada siapapun. Maka rusa berkata, Lihat, bukankah hati kami lembut dan kami tahu mengasihi. Mengapa sekarang sumpah itu dilanggar dan orang itu membuat aku ada dalam bahaya? Raja pun jadi berpikir, Ternyata engkau sangat tahu bagaimana mengasihi hatimu baik dan tulus. Dan aku akan membiarkan engkau untuk tinggal di alam bebas. Engkau bisa tinggal di sini. Aku berterima kasih karena engkau telah menceritakan pengalamanmu. Setelah berkata demikian, Raja pun membawa pasukannya pulang kembali ke istananya. Sesampai di istana, Dia menceritakan hal tersebut kepada permaisurinya. Maka raja berkata kepada permaisurinya, Rusa itu benar-benar seekor rusa yang paling indah menarik hati. Namun, hatinya sangat baik dan ia pernah menyelamatkan nyawa orang. Mendengar hal itu, Permaisuri malah tambah sakit hati. Dan saking sakit hatinya, Ia sampai meninggal dunia. Dari hal itu, Dia melihat bahwa hati orang yang serakah Bisa mengabaikan budi baik dan mencelakakan yang pernah menyelamatkannya. Dan satu lagi, Orang yang serakah juga bisa menyakiti dirinya sendiri sampai dia meninggal dunia. Wah, Raja sangat bersyukur untuk pelajaran yang dia terima dalam kehidupan ini. Dan setelah itu, Dikeluarkanlah perintah bahwa semua orang dilarang berburu rusa. Sahabat ceria, Penting sekali untuk mengingat kebaikan orang lain dan juga menjaga janji kita. Seperti tadi, Raja yang tepat janji. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.